Sedara kasus demam berdarah dengge di Kabupaten Sika, Nusa, Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Udah mengurangi resiko demam berdarah, Dinas Kesehatan Setempat melakukan fogi secara menyeluruh. Setidaknya hingga hari ini, Jumat 28 Januari 2022, tercatat sudah ada 102 kasus demam berdarah di Kabupaten Sika. Angka ini melonjak dari pekan sebelumnya yang mencapai 82 kasus. Jumlah ini juga meningkat dibanding pada periode yang sama pada tahun 2021 lalu. Pihak Dinas Kesehatan Sika saat ini tengah berupaya melakukan penyelidikan epidemiologi dan melakukan foging di rumah-rumah warga, terutama di wilayah dengan kasus terbanyak. Tujuannya baik, walaupun foging itu dengan segala dampaknya, tetapi tujuan sekarang karena sudah ada nyamuk yang menularkan, nyamuk dewasa yang menularkan, ini kita harus membunuh nyamuk dewasa yang menularkan itu. Jadi kepada masyarakat kita sangat menghimbau agar mari sama-sama kita taat, mari sama-sama kita ikuti, ini sudah sesuai dengan prosedurnya, agar kita bisa saling melindungi di antara kita. Selain foging, warga diharapkan juga bisa kooperatif melakukan pencegahan munculnya jentik nyamuk, yakni dengan melakukan 3M, menguras atau membersihkan tempat penampungan air, menutup rapat tempat penampungan air, dan memanfaatkan kembali barang bekas yang bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk demam berdarah. Citos Natun, Kompas TV Sika, Nusa Tenggara Timur.